Intro Berikut, inilah 19 drama Korea, yang diperankan oleh Ji Chang-woo. Drama Korea, You Stole My Heart, tahun 2008. Drama ini, bercerita tentang kehidupan beberapa keluarga yang saling bertetangga. Mereka adalah seorang dokter herbal yang menyewakan lantai atas rumahnya untuk keluarga lain. Keluarga yang menempati lantai atas itu awalnya terlihat baik dan normal, namun ternyata semua anggota keluarga tersebut adalah para pembuat masalah. Sedangkan Ji Chang-woo dalam drama ini, berperan sebagai pemeran pendukung bernama Lee Phillip. Ia merupakan seorang pemuda dengan kepribadian ceria dan terlibat kisah asmara dengan seorang wanita. Drama Korea, My Two Perfections, tahun 2009. Drama keluarga berjenre komedi romantis ini, menceritakan tentang sebuah keluarga yang memiliki empat orang putra dan sang ibu yang selalu ikut campur dalam urusan kisah percintaan mereka. Sedangkan Ji Chang-woo dalam drama ini, merupakan putra bungsu dari keluarga tersebut yang baru lulus dari sekolah menengah atas. Ia memiliki bakat dalam hal menjahit, sehingga seringkali diajak seperti anak perempuan. Drama Korea, Hero, tahun 2009. Drama berjenre aksi komedi ini, mengisahkan tentang perjuangan seorang jurnalis yang berambisi untuk melawan ketidakadilan dan korupsi yang merugikan masyarakat. Sedangkan Ji Chang-woo dalam drama ini, berperan sebagai pemeran pendukung bernama Park Jong-hyeong. Ia merupakan seorang pemuda yang ikut membantu perjuangan jurnalis tersebut dalam mengungkapkan kasus korupsi yang merugikan masyarakat. Drama Korea, Smile Again, tahun 2010. Drama komedi romantis ini, menceritakan tentang seorang atlet speed skating yang dibesarkan di Amerika, namun berkebangsaan Korea yang diperankan oleh Ji Chang-woo. Ia hanya tinggal bersama ibunya, yang mengalami sedikit keterbelakangan mental dan bekerja keras demi sang ibu. Suatu hari, ia ke Korea bersama ibunya untuk mengikuti kompetisi speed skating dan berencana untuk menemui kekasihnya. Namun kekasihnya itu sudah tidak mencintainya, sehingga memberi pengaruh besar pada karirnya di dunia skating. Kemudian ia mulai mencari keberadaan ayahnya yang sudah terpisah bertahun-tahun dan menemukan cinta yang baru selama pencarian itu. Drama Korea, Warrior Baek Dong-soo, tahun 2011. Drama Korea bertema kerajaan ini, menceritakan tentang konspirasi politik yang terjadi pada masa dinasti Joseon. Baek Dong-soo yang diperankan Ji Chang-woo, adalah seorang pria yang tumbuh menjadi pendekar pedang dan pahlawan rakyat. Selain itu, ia merupakan salah satu penulis sebuah karya seni bela diri yang ditugaskan oleh sang raja. Drama Korea, Bachelor's Fetable Store, tahun 2011. Han Tayang yang diperankan Ji Chang-woo, adalah seorang pemuda pekerja keras yang melakukan apa saja agar toko sayur kecilnya bisa berjalan sukses. Kemudian ia mempekerjakan beberapa orang sebagai karyawannya dengan persoalan hidupnya masing-masing. Mulai dari kisah cinta hingga kehidupan finansial mereka. Drama Korea, Five Fingers, tahun 2012. Five Fingers, adalah drama musikal romantis yang menceritakan tentang orang-orang yang memiliki luka masa lalu dan berusaha mengatasi hal tersebut untuk mencapai impian mereka. Sedangkan Ji Chang-woo dalam drama ini berperan sebagai tokoh antagonis yang bernama Yoo In-ha. Seorang pemuda yang memiliki mimpi untuk menjadi pianis terkenal, namun memiliki tragedi di masa lalu yang membuatnya mengalami trauma begitu mendalam. Drama Korea, Empress Ki, tahun 2013. Drama bertema kerajaan ini menceritakan tentang konflik cinta dan perebutan kekuasaan yang terjadi di dinasti Yuan. Berpusat pada kisah kehidupan dan percintaan dari seorang wanita asal Goryo, yang menyamar menjadi laki-laki dan ditugaskan untuk melindungi pangeran mahkota Yuan. Hingga akhirnya, ia berhasil menjadi seorang permaisuri yang hebat. Drama Korea, Secret Love, tahun 2014. Secret Love, merupakan sebuah drama yang menceritakan lima kisah percintaan berbeda-beda yang berjumlah 10 episode, di mana setiap satu cerita terdiri dari dua episode. Sedangkan Ji Chang-woo dalam drama ini berperan sebagai pemeran utama dalam episode ke-9 dan ke-10. Ia merupakan seorang malaikat pelindung dari seorang gadis yang cintanya telah ditolak berkali-kali oleh seniornya. Kemudian ia membantu gadis itu untuk mendapatkan cintanya, namun hubungan mereka berdua malah semakin dekat. Drama Korea, Healer, tahun 2014. Drama berjenre aksi romantis ini menceritakan tentang seorang pengantar pesan rahasia dengan nama Healer yang diperankan Ji Chang-woo. Suatu hari, seorang jurnalis mempekerjakannya untuk mengintai seorang wanita yang berprofesi sebagai reporter. Namun tanpa diduga, ketiganya menemukan sebuah fakta tentang masa lalu mereka yang saling berkaitan. Drama China, Tornado Girl Season 2, tahun 2016. Menceritakan tentang seorang gadis yang sukses dalam menaklukkan kompetisi bela diri di seluruh Asia dan memiliki pengalaman serta pemahaman tentang seni bela diri. Akan tetapi, ia kehilangan seorang pelatih secara tragis yang menyebabkan dirinya kehilangan semangat untuk terus berlatih. Suatu ketika, gadis itu bertemu dengan seorang pria misterius berbakat yang akhirnya menjadi pelatihnya. Hingga akhirnya gadis itu kembali bersemangat untuk meraih kesuksesan dalam seni bela diri. Drama Korea, The K2, tahun 2016. Drama action romantis ini menceritakan tentang kisah percintaan antara seorang bodyguard dan majikannya. Kim Jiha yang diperankan Ji Changwook adalah seorang mantan tentara bayaran yang dijebak telah membunuh kekasihnya saat bertugas di Irak. Kemudian ia melarikan diri ke Korea dan bekerja sebagai bodyguard untuk istri calon presiden dengan nama Kaito. Dengan pekerjaan barunya ini, ia juga harus melindungi seorang perempuan yang merupakan anak tidak sah dari istri calon presiden yang dijaganya. Kemudian seiring berjalannya waktu, cinta pun tumbuh di antara mereka berdua. Drama Korea, Seven First Tises, tahun 2016. Drama romantis ini menceritakan tentang kisah percintaan seorang perempuan yang tidak pernah berpacaran dalam hidupnya. Suatu ketika, ia bertemu dengan malaikat cinta yang memberinya kesempatan untuk bertemu tujuh pria tampan yang berbeda-beda. Sedangkan Ji Changwook dalam drama ini merupakan pria tampan kedua yang bertemu dengan gadis tersebut. Ia adalah seorang agen rahasia yang berparas tampan dan seksi. Drama Korea, Suspisus Partner, tahun 2017. Drama romantis bertema hukum ini menceritakan tentang kehidupan Noh Ji Wook, yang diperankan oleh Ji Changwook dan Bong Hee, yang diperankan oleh Nam Ji Hyun. Keduanya menjadi sasaran oleh seorang psikopat licik yang mengidap penyakit amnesia atau hilang ingatan. Kemudian keduanya bekerjasama untuk mengungkap sebuah fakta tentang psikopat tersebut. Hingga akhirnya kisah romansa benci tapi cinta di antara keduanya berkembang dan mulai menyadari masa lalu mereka yang terhubung. Drama Korea, Melting Me Softly, tahun 2019. Bercerita tentang seorang pria dan wanita yang ikut berpartisipasi dalam projek pembekuan manusia yang berlangsung selama 24 jam. Namun karena sebuah insiden, mereka malah terbangun 20 tahun kemudian. Kemudian mereka berdua berusaha bertahan hidup dengan menjaga suhu tubuh mereka masing-masing dan mengejar waktu yang hilang dalam hidup mereka. Drama Korea, Backstreet Rookie, tahun 2020. Drama komedi romantis ini mengisahkan tentang Choi Daehyun yang diperankan oleh Ji Chang-woo. Ia merupakan seorang pemilik toko serba ada yang ceroboh, namun memiliki keperibadian baik dan penuh empati. Suatu hari, ia membuka loongan pekerjaan dan bertemu seorang pelamar yang bernama Jong Set-bil. Kemudian Jong Set-bil pun bekerja paruh waktu di sana, hingga akhirnya keduanya menjadi dekat. Drama Korea, Love Struck in the City, tahun 2020. Drama romantis berkonsep dokumenter ini menceritakan tentang sekelompok orang-orang yang masih muda dan berjuang untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Park Jae-won yang diperankan Ji Chang-woo merupakan seorang arsitek tampan yang penuh semangat dengan kepribadian jujur. Suatu hari, ia bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita ketika sedang pergi liburan. Kemudian keduanya sering menghabiskan waktu bersama, sehingga memunculkan kisah asmara di antara mereka. Drama Korea, The Sound of Magic, tahun 2022. Drama yang diadaptasi dari webtoon ini menceritakan tentang seorang gadis yang merelakan mimpinya akibat tekanan hidup dan remaja laki-laki yang dituntut untuk mewujudkan mimpinya. Mereka bertemu dengan pesulap misterius di sebuah taman hiburan yang terbengkalai yang diperankan oleh Ji Chang-woo. Kemudian pertemuan itu membawa mereka pada sebuah kisah tak terduga yang menakjubkan. Drama Korea, If You Say Wish, tahun 2022. If You Say Wish, merupakan drama Korea terbaru yang akan dibintangi Ji Chang-woo, Song Dong-il, dan Su-yong sebagai pemeran utamanya. Mengisahkan tentang kehidupan seorang pemuda yang telah melawan batas kemampuannya menjalani hidup dengan penuh perjuangan yang bernama Yoon Ge-rye, diperankan oleh Ji Chang-woo. Kemudian karena sebuah insiden, ia mulai menjadi sukarelawan di sebuah rumah sakit. Di sana, ia bekerja dengan pemimpin tim sukarelawan yang diperankan oleh Song Dong-il, dan seorang perawat yang diperankan oleh Su-yong. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.